Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mahasiswa yang cendikia dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati Baik bahasaku, maju negeriku Pada kesempatan ini kita membahas makna leksikal dan makna gramatikal Apakah makna leksikal itu dan apakah makna gramatikal Makna leksikal adalah makna satuan bahasa sebelum satuan bahasa itu bergabung dengan satuan bahasa yang lain Sehingga dia belum mengalami proses gramatikal dengan satuan bahasa itu Jadi makna leksikal berdasarkan unsur-unsur makna yang terdapat dalam kata-kata itu sendiri Contoh, kata makan bermakna leksikal memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, dan menelanya Contoh makna leksikal yang lain adalah jatuh Jatuh bermakna leksikal peristiwa perubahan posisi dari atas ke bawah secara cepat Bunga bermakna leksikal tanaman hias Itulah makna leksikal, makna tanda bahasa, misalnya kata yang belum bergabung dengan bentuk bahasa yang lain Mari kita pahami makna gramatikal Makna gramatikal ini hampir selalu kita gunakan setiap kita berkomunikasi Oleh karena itu, setiap penutur bahasa sangat penting memahami makna gramatikal Makna gramatikal adalah makna satuan bahasa yang terbentuk Akibat sebuah satuan bahasa bergabung dengan satuan bahasa yang lain Untuk membentuk satuan bahasa yang lain yang lebih besar dalam proses gramatikal Perlu diketahui bahwa proses gramatikal dapat terjadi pada tataran morfologi Maupun pada tataran sintaksis Proses gramatikal pada tataran morfologi adalah Afeksasi, reduplikasi, komposisi, dan derivasi zero Mari kita perhatikan contoh makna gramatikal pada tataran morfologi Baik melalui proses afeksasi, reduplikasi, komposisi, dan derivasi zero Agar lebih mudah dipahami Maka penjelasan makna leksikal dan gramatikal Saya buat secara berdampingan Saya berikan contoh makna leksikal Dan berikutnya saya berikan contoh makna gramatikal Contoh makna leksikal Sebelum bergabung dengan bentuk bahasa yang lain Kata makan bermakna leksikal Memasukkan makanan ke mulut Menguyah, lalu menelanya Setelah kata makan bergabung dengan kata yang lain Maka terbentuklah makna gramatikal Seperti contoh berikut ini Kata makan setelah bergabung dengan prefektor Maka membentuk makna gramatikal Ketika kata makan bergabung dengan prefektor Terbentuklah satuan bahasa yang lebih besar Berupa kata turunan termakan Termakan bermakna memakan secara tidak sengaja Ter itu sendiri bermakna gramatikal tidak sengaja Ketika kata ter bergabung dengan makan Maka terbentuklah kata turunan termakan yang bermakna tidak sengaja Dan termakan bermakna memakan secara tidak sengaja Contoh lain Maka terbentuklah makna gramatikal yang disebabkan oleh kata makan bergabung dengan prefektor Ketika kata makan bergabung dengan prefektor Maka terbentuklah kata turunan memakan Memakan bermakna memakan dengan sengaja Nah itulah terbentuknya makna gramatikal Pada kata makan setelah bergabung dengan bentuk lain Yaitu bentuk afik atau bentuk imbuan Dan demikian makna gramatikal bisa terbentuk akibat afiksasi Atau akibat pengimbuan Seperti yang dicontohkan pada kata makan Yang bergabung dengan afik ter dan afik meng Mari kita mantapkan pemahaman kita Tentang mana leksikal dan mana gramatikal Dengan memahami terbentuknya mana gramatikal Dari proses terduplikasi Makna gramatikal bisa terbentuk Karena proses afiksasi dan proses reduplikasi Atau proses pengulangan Nah sekarang mari kita lihat Contoh terbentuknya makna gramatikal Akibat kata makan direduplikasikan atau diulang Makan ketika direduplikasikan atau diulang Maka jadilah kata turunan makan-makan Kata turunan yang berupa kata ulang makan-makan Bermakna makan secara bersama-sama Makan sebelum bergabung dengan bentuk lain Atau kata makan sebelum diulang Bermakna leksikal memasukkan makan ke mulut Mengunyah lalu menelanya Setelah kata makan diulang Maka jadi kata makan-makan Maka terbentuklah mana gramatikal Makan secara bersama-sama Contoh yang lain adalah kata pohon Kata pohon sebelum diulang Bermakna satu buah pohon Nah setelah kata pohon diulang atau direduplikasikan Maka menjadi kata yang lebih kompleks atau lebih besar Yaitu kata ulang pohon-pohon Pohon setelah diulang menjadi kata ulang pohon-pohon Bermakna banyak pohon Disinilah kelihatan berubahnya Makna leksikal kata pohon dan Makna gramatikal Ketika kata pohon direduplikasikan Menjadi pohon-pohon Yang bermakna banyak pohon Mari kita lanjutkan pemahaman kita Tengah makna gramatikal Yaitu makna yang terbentuk akibat satuan bahasa Bergabung dengan bentuk yang lain Dalam proses gramatikal Untuk membentuk satuan bahasa yang lebih besar Pada kesempatan ini Kita bahas makna gramatikal Yang terbentuk akibat proses komposisi Yaitu suatu kata digabungkan dengan kata yang lain Sehingga membentuk makna yang baru Yaitu makna gramatikal Akibat proses bergabungnya Dua satuan bahasa Kata makan sebelum digabungkan dengan bentuk yang lain Bermakna leksikal Memasukkan makanan ke dalam mulut Mengunyah lalu menelanya Nah ketika kata makan digabungkan dengan kata yang lain Untuk mementuk kata yang lebih kompleks Atau kata yang lebih besar Maka terbentuk pula makna gramatikal Contoh kata makan Ketika digabung dengan rumah Maka terbentuklah kata turunan Berupa kata majemuk rumah makan Nah sekarang kata makan Ketika bergabung dengan rumah makan Menjadi rumah makan Maka terbentuklah makna gramatikal Rumah yang digunakan untuk menjual makanan Dan tempat memakannya Contoh makna gramatikal Yang terbentuk akibat komposisi Adalah ketika kata makan Digabung dengan kata tangan Maka terbentuklah makna gramatikal Makan tangan Yang bermakna sering kena pukul Bapak dan ibu saudara Serta para mahasiswa yang kami cintai Makna gramatikal juga dapat dibentuk Dengan proses derivasi zero Derivasi zero adalah Pembentukan kata yang baru Tanpa ditandai dengan perubahan bentuk sedikitpun Pada kata yang baru terbentuk itu Jadi dalam derivasi zero Kata yang sebelumnya Dan kata yang sudah mengalami derivasi zero Tidak ada perbedaan bentuk sama sekali Contoh, kata jalan yang berkategori nomina Yang bermakna tempat lewat Ketika di derivasi zero Maka jadilah kata yang baru Yaitu jalan Yang bermakna Tindakan berpindah posisi Dengan melangkahkan kaki dengan pelan Yang kategori jalan tersebut Adalah perba atau kata kerja Nah disini Dari proses derivasi zero tersebut Kata jalan yang semula Makna tempat lewat Yang berkategori nomina Setelah di derivasi zero Maka jadi kata baru Yaitu jalan Yang berkategori verba Atau kata kerja Dengan makna Tindakan berpindah posisi Dengan melangkahkan kaki dengan pelan Nah jelaslah Dari derivasi zero tadi Terjadi perbedaan Terjadi perubahan kategori kata Jalan yang semula nomina Menjadi jalan yang berkategori verba Jalan yang semula bermakna tempat lewat Berubah maknanya menjadi Tindakan berpindah posisi Dengan melangkahkan kaki dengan pelan Jadi Dari proses derivasi zero tersebut Telah terjadi perubahan makna Kata jalan dari bermakna tempat lewat Menjadi tindakan berpindah posisi Dengan melangkahkan kaki dengan pelan Telah terjadi pula Perubahan kategori Dari nomina Atau kata benda Berubah kategorinya Atau berubah kelas katanya Menjadi Perba Atau kata kerja Nah Contoh Derivasi zero tersebut Dapat dilihat pada kalimat berikut ini Saya jalan setiap pagi Di jalan yang sepi Untuk menjaga kesehatan Kata jalan yang pertama Adalah tindakan melangkahkan kaki secara pelan Kemudian Dalam kalimat tersebut Kata jalan yang kedua Bermakna tempat lewat Atau tempat lalu Yang kategorinya adalah Nomina Atau kata benda Jadi Dalam derivasi zero tersebut Terlihat Dalam kalimat Saya jalan setiap pagi Di jalan yang sepi Untuk menjaga kesehatan Contoh Mana leksikal Yang kita hubungkan dengan Mana gramatikal Dalam tataran sintaksis Seperti yang disampaikan di depan tadi Bahwa Mana gramatikal itu Tidak hanya terjadi pada tataran Morfologi Atau pada tataran Pembentukan kata Tetapi Mana gramatikal itu Juga bisa Terjadi Atau terbentuk Pada tataran sintaksis Mari kita perhatikan Contoh Mana gramatika Dalam tataran sintaksis Kata bisa Sebelum bergabung Dengan satuan bahasa yang lain Dalam pembentukan satuan bahasa yang lebih besar Dia mempunyai dua kemungkinan makna leksikal Yaitu Mana pertama adalah Bisa bermakna dapat Kemudian kedua adalah Bisa bermakna racun Pastinya Kata bisa itu bermakna dapat Ataukah bermakna racun Itu setelah Kata bisa itu Diletakkan dalam konteks Yang lebih besar Misalnya Kata bisa Diletakkan dalam sebuah kalimat Mari kita perhatikan Contoh Mana gramatikal Kata bisa Dalam tataran kalimat Contoh Satu Makna Gramatikal Kata bisa Dalam tataran kalimat Semua mahasiswa Bisa menjawab soal Secara tepat Dalam kalimat tersebut Kata bisa Bermakna gramatikal dapat Yaitu Semua mahasiswa bisa menjawab soal secara tepat Bermakna Semua mahasiswa Dapat Atau sanggup Menjawab soal secara tepat Berikutnya Para konteks kalimat yang lain Makna gramatikal bisa Berbeda dengan Makna gramatikal bisa Pada konteks kalimat yang pertama Contoh Orang itu pingsan Karena bisa sudah menjalar Keseluruh tubuh Kata bisa Dalam kalimat tersebut Bermakna racun Para mahasiswa Yang cendikia Dan penutup bahasa Indonesia Yang saya cintai Demikianlah Pembahasan tentang Makna gramatikal Dan Makna leksikal Baik dalam tataran Morfologi Maupun dalam tataran sintaksis Semoga Bermanfaat Baik Bahsaku Maju Negeriku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton